Tunggu apaan sih? Hai guys Hai Kita hari ini lagi ada di mana nih guys ya? Kita ada di ini Pulman Kita ada di hotel Pullman Kita mau makan di sana sini Pullman-nya itu Pullman yang adanya di Tamrin Tamrin Dan ini tuh hotel yang udah lama banget sebenernya Tapi aku juga biar dalamnya masih bagus ya Masih modern Dan kita hari ini pengen nyobain buffet-nya mereka All You Can Eat Magnificent Sunday Brunch Ini harganya itu Rp520.000 Terus last Jadi kalian deket banget Kita tau ini tuh salah satu All You Can Eat yang makanannya paling lengkap Dan katanya sih enak-enak Dan mereka punya makanan tuh menjurkan-menjurkan nih Kayak ada daging yang wagyu-wagyu gini Terus ada juga makanan Jepang-nya juga Ada makanan Western-nya juga Jadi kita udah lapar banget Jadi sekarang kita mau masuk Kita cobain Kita lihat dulu ya ada apa aja di dalam Kita turun dulu yuk Jadi disini tuh sampai ada petanya segala guys Jadi ada kayak di Dupan lah ya Ada kayak tempat wahan-wahananya Ini tuh balada Jepang Ini Indonesian ada Chinese Jadi kita bakalan pake ini untuk jadi guide kita ya Kita pertama kemana dulu? Kita di mana ya? Kita kan entrance tadi ujung Kita di mana ya tadi? Mungkin disini Bingung ya? Yuk kita keliling aja deh Oke deh Jadi sekarang kita ada disini Ini tempat bread Yaitu roti dan keju Kita lihat dulu kali ya muter Bisa baru ngambil Ya Jadi ini ada isinya tuh ada kayak organic bread Terus kayak ini kan pastry-pastry Dan bakery-bakery Ada butter juga Terus yang maris Roti aja ada banyak banget ya jenisnya Iya rotinya ada banyak banget Dan ini tuh roti yang Ini kan baguette ya Terus ada roti-roti yang biasa Ada juga croissant juga Oh ini lengkap banget Dan ada banyak juga jenis kejunya Nah sekarang kita ke Western dulu nih Western makanan bule Atau makanan barat Lobster Gede banget lobsternya Ada scallop Segede tangan aku Ada scallop Kerang hijau Terus ada kerang ini juga Kerang darah Kerang darah Terus ada udang yang gede-gede banget Ini juga nih awut Oh iya Oyster Oke dis Oyster guys Ini amazing banget Mantap Ada roti-perti Wow Kalau liat ini Dia gede banget Susinya Ayam suruhnya Ini bisa dipilih Suka kalian Saosnya ada banyak banget jenisnya Side dish-side dish-nya Ini favorit aku selalu Jepenis Jepenis Jepenisnya Jepang punya ya Potato salad Ini lo hame Salat ya Ada yang ini biasa dipakai buat kalau lagi makan unagi daun Ini daging Dagingnya pake daging apa? Omihime 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 Semua sukiyaki Sabu-sabu Jadi daging asli dari Jepang ya Iya Daging termahal Ini kan bisa liatnya marblingnya tuh Di beefnya Jadi bagus banget Dia punya fat tuh Menyatu banget sama dagingnya Sehingga kalau ntar dimakan Langsung meleleh di mulut Dan rasa beefy-nya itu Sangat-sangat kuat gitu ya Tentunya ini Japanese corner Gak lengkap kalau gak ada sushi sama sashimi ya Dan ini pilihannya cukup banyak Mungkin ada lebih dari 10 jenis sushi dan sashimi yang ada di sini Iya aku mau ambil sepiring penuh ini Jadi sekarang kita udah masuk ke Chinese Station Ada roast duck-nya tuh Ada roast duck-nya Tentu ada bapau-bapauan Ada seafood-nya juga Nah ternyata tadi setelah ada bebek dan segala macem Ada station dim sum juga Di Chinese-nya ini Ini Chinese chefnya kan Dari Singapore Halo Halo Chefnya langsung dari Singapore Singapore Yuk ke Indonesia yuk Ke Indonesia yuk Station ini Sambalnya ada banyak banget Sampai dibikin buku Walaupun yang dipajangin dikit Tapi kita bisa pesem kalau kita mau yang lain Teruk Sambal macem-macem Gile Sampai sambal orang ada berapa? Ada 72 jenis sambal guys Ntar aku bakal coba yang di sini Dan aku mau coba pesen juga Jadi ini di Indonesia tuh juga harus ada seafoodnya Tapi dia Makassar style yaitu dibakar-bakar Jadi kita request mau dibakar yang mana Pili sendiri dari ini terus kita bakar Eh terang dibakar tuh gimana ya? Terang bakar Silahkan dengan kari Padang itu Itu apa? Ini dengan aneka pepes Oh pepes Iya Ada pepes ayam, jagung, ikan teri, sali basah Ini yang kayak lauk-lauknya gitu Gua bisa diambil Jenis nasi Padang gitu kalau bisa pilih-pilih Ya nasi dengan sayur-sayuran nasi Indonesia lah ya Ada pepes Kebanyakan pakai santan, cabai Dan berbagai rempah-rempah lainnya Jadi Indonesia banget Oke kita udah lihat semuanya Tadi aku juga lihat ada tempat dessert Oke tempat aku tuh Yang banyak banget isinya Yang kayaknya kalau kalian pencinta dessert kalian akan suka banget Jadi kita akan balik ke meja Terus kita mulai pilih-pilih Dan paling enak di Jakarta Percaya sih Hotel bisa kelima pula kan Sampai ada petanya menurut kamu, Beb? Berarti sampai ke labirin Iya Masuk itu Bingung Mau lobster apa mau steak ya Atau steak Jadi kita udah ambil Kita ambil 2 daerah dulu nih Karena tadi ada banyak region-regionnya itu Kita ambil yang tadi Western sama Japanese Ini aja udah banyak banget Aku udah bingung gimana disini tapi Dan tadi dia pesan spesialnya satu Iya Ini loktak pewanginya Atau Iya Langsung aja jadadadadu Pengen tau kita kasih tau kalian mana yang harus kalian ambil Bukan disini yuk Yuk Kamu tadi penasaran main mana? Aku pengen makan seafoodnya dulu Karena kalau teman-teman buketnya ini suka banyak seafood yang kurang segar Jadi penting banget kalau seafoodnya itu kita cobain dulu Aku cobain pake ini Bikin Mau coba satu Aku original Ini harus berhati-hati banget sih Ini guys ini tuh Rasanya tuh kayak Masa lautan Gimana caranya dootnya? Hmm Hmm Snail Hmm 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 Seru banget Hmm 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 Rasanya kayak laut banget ya Hmm aku mau sendiri ya aku mau cobain udang jumbo nya liat kaki kakinya aja gede banget oh telornya jangan aku sedot dulu ya apa ini dulu ya bingung sedot luarnya fresh banget sama sekali gak ada baunya dan telornya tuh jadi agak creamy ya oke kita lanjut lagi nah ini kita juga ambil namanya daging ayam kahun atau turkey di jakarta ini gak ada jarang ini ada salsa, ada chimichurri, ada mustard juga dan ada.. lo mainnya apa? chili pin perasaan yang rasa lemas nih guys dagingnya jadi dia kayak ayam, tapi dia lebih lean, jadi sebenarnya lebih sehat daripada sedikit coba ya yang beda rasanya lebih legit penyel, jadi kayak pencampuran ayam sedikit ada pendek-pendekan gitu terus ini smoked salmon ini great ini salah satu makanan bangunin kita banget smoked salmon mudah banget mudah banget apa? belum dan aku sukanya smoked salmon gitu gak terlalu asin dan walaupun teksturnya masih bisa lebih smoked lagi ya ini masih agak sedikit berasa belum terlalu 100% cuma udah oke banget udah enak banget ya ini kalian gak bisa dapetin disini daging steak guys kalau kalian lihat ini kayak berlantakan aslinya enggak cuman ini kayak emang kecil sama campur-campur aja ya ini steaknya jujur aja kalau bener-bener enak bukan? agak kematangan sedikit iya, yang pakai herbs ini tetap enak ya? ini udah jadi gak? nah ini kita beralih ke Jepang ya ini salah satu bintangnya tau gak sih? itu apa? yang tadi, oh yang tadi wagyu tapi yang yang apa namanya tadi ya? lupa omie ya penisbif lah katanya wagyu termasal jadi ini yang wagyu ini bawahnya dikasih naik juga dan dikasih daun bawang di atasnya dan dikasih daun bawang di atasnya ada banyaknya wah aku juga ada ada dong wah gila sih wah ini dagingnya lambut banget ini dagingnya tuh dipotong tipis-tipis kayak dagingnya sabu-sabu ya tapi konten lemaknya tuh konten lemaknya tuh pas banget Indonesian taco oh yang tadi iya, kita coba aja lah ya jadi kalo taco itu kan bentuknya kayak gini ya kayak setengah lingkaran gini terus dalamnya dikasih daging tapi tadi ada samping hijaunya ya iya, tapi aku gak ambil aku ambil rasanya iya, tapi ini masaknya kayak kaju ya iya, coba aja iya, coba aja iya, coba aja ini yuk jolandaise sauce gitu enak banget bu jadi ini udah di staf gitu bebi nya kan di lamburnya oh dia punya udah lobsternya udah dipotong-potong dicampur saus gitu ya hmmm lobsternya enak banget gitu enak banget aku cobain salmonnya saya enak apa salmonnya dia salmon seger tuna juga dan juga ada banyak ikan lainnya nih hmmm sepeit guys no dipotongnya tuh gede-gede tapi tuna nya juga ga pelit ada crepe stick juga dan salmonnya itu beragam loh ada yang merah ada yang merah ada yang rada putih kayak gini ada beli nya beli nya iya jadi dia dari ikan gitu tapi ini enak sih bukan ga enak ya cuma ini bikin kenyang guys gue tambahin salmon lagi di atasnya deh asli yuk asli yuk ini pedas tuh wafabi pedas tuh wafabi enak 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 sih enak oh iya nasinya enak proper kita mau makan yang asian yang cines sama yang indonesia jadi ini ada roast duck ada dimsang ada lobster kung pao lobster kung pao lobster kung pao eh tapi ini jujurnya endangnya kayak kering ya sedikit ya soalnya dia bukan langsung dipotong gitu tadi langsung udah ditaro gitu ini aku juga ga tau ini jajan-jajan tulang kalau tuang secara rasa sih dakenya enak sih cuma karena dia udah agak lama kulitnya ga crispy ya dimsang karena ini tuh sangat biasa banget dan aku tuh takutnya banyak pepung gitu lah tapi karena ada item lucu yang item ini katanya dari squid ink atau apa pintas cums pintas cums dalemnya apa? rasinya sih udang ini udah ambil berasa sih kok oke kok jadi dia bukan dimsang yang adik dan tepung apa luarnya tuh ga satu bulan gitu ya iya kamu tau adik ga? ada adik sih pas ya oh dalemnya ngelala sih wow liat oh my god wow ini 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 dalemnya pasti anggot hmm kamu liat coba ini sehat ini manis buri ini tuh ini manis banget ya ga bangis banget manis buri ini ini adalah sup yang katanya pake reduction dari kalu bebek jadi dia itu supnya light bening gini tapi di dalemnya kita bisa pili-pili ada kayak pokon dengin gini terus ada shiitake kayak light banget ada sedikit wangi dari lada gitu ini 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 yang penting banget ini daging ini ga boleh kemaken jadi tadi pas dimakan dagingnya masih air sedikit crunchy gitu ya guys ini adalah lobster gaya Chinese yaitu lobster kung pao sebenernya ini bukan satu tapi ada banyak lobster itu ada beberapa piece gila ini aku pengen cobain banget yang mana ya wuhuhuhu manis ada pedes-pedesnya sedikit wangi dari kayak paprika nya tuh rasa banget wah ini kung pao nya enak loh yang paling penting ya negara muasal jadi di indonesianya itu tadi ada beberapa makanan ini adalah kaya nasi pake lauk-lauk gitu ini pake bebek sama pake sayur-sayuran ada 3 jenis sambel ada sambel hijau, sambel mata, sama sambel sambel sabrak gitu jadi disini tuh ada banyak banget jenis sambel dan mereka tuh ada sampai bikin cookbook sambel sambel matanya bau gede-gede banget biasanya bau merahnya gede-gede sama-sama nih sama matanya aku bisa makan nasi pake itu doang kumpah? kelebihan gak kamu ticap untuk sambel matah loh ini bagi ini juga aku bingung gak tau gimana aku mau pake sambel cabrak ini bebek betut-betutu guys kumpet banget kalo keliatannya kaya kering gitu tapi enggak ya ini juga daging sapinya ini pake dagingnya sengkel cabraknya kaya cabrak cabrak terus dia juga ada sate padang ini apa? ini sate kambing sama ayam ayamnya agak pusat ya gede-gede banget kambing langsung aku digoreng gitu ayam pak gede-gede banget salah juga kamu gede-gede sama cabrak jadi gede-gede kambingnya enak kan sausnya juga kacangnya enak, panis ini mie goreng jawa jadi ini aku makannya juga dengan cara orang Spanyol Spanyol padahal biasanya makan nasi goreng kayak gitu makannya tapas-tapas cheers ini mie jawanya light ya gak terlalu asin mie-nya juga agak sedikit apa namanya wangi telur gitu dan sayurnya tuh banyak jadi kalian bisa ngerasain tekstur dari kaosnya, telurnya, juga ada acarnya nih aduh aku repuknya tapi aku rekomen kalo makan ini pas kayak udah mau selesai gitu jadi kan kesenangan dulu ini karut panas-panas gitu jadi ini ikan bakarnya yang bumbu gak kasar tadi yang pake pake supit lagi gak apa-apa iya gak apa-apa udah ini tadi kita bisa pilih ada ikan kerang segala macem cuma ini kita yang terlalu ini yang ikan ini kalian bisa pilih terus dibakarin gitu dikasih bumbu ikannya lembut dan dagingnya tuh kayaknya flaky aduh wow sausnya ya kayak ada wangi tomatnya gitu ya manis asem dagingnya berasa banget ya wangi mulai kekenyalan jadi tidak bisa berpikir dengan gini jadi guys thank you banget udah nemenin kita hari ini nyobain segitu banyak makanan demi kalian supaya kalian bisa tau tapi iya sih jadi harganya itu 520 ribu tapi coba deh kalo kalian ke restoran terus pesan segini baik lagi kasih tau aku kalian berapa bayar ya thank you banget guys udah nemenin kita hari ini makan disana sini disana apa disini disana sini oh gitu tagline ya tolong dikasih royalti kalo jangan lupa like video ini kalo kalian suka jangan lupa komen di bawah juga kasih tau kita makanan-makanan sub dan menarik lagi kalian harusnya cobain dan kalian kalo belum pernah nyobain makan disini kalian kasih tau kita kalo kalian makan kesini terus gimana pengalaman kalian di komen di bawah ya kita ketemu lagi sampai selatan Jumat dan Minggu apa itu jam 7 malam ini pikirannya jam 8 malam gini dong kita ketemu lagi di video-video berikutnya selamat makan semuanya